NAPAS TERASA BERAT Dr. Feni Taufik, spesialis paru, akan memaparkannya untuk Anda di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. NAPAS TERASA BERAT NAPAS TERASA BERAT itu disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari gangguan jantung, gangguan paru, ada gangguan darah contohnya pada pasien anemia, gangguan metabolik pada pasien hiperpiroid, pada orang yang hamil, pada orang yang kegemukan, atau orang yang kurang bugar. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan NAPAS TERASA BERAT. Kalau kita fokus ke NAPAS TERASA BERAT yang disebabkan oleh organ paru, itu kita bisa lihat lagi apakah itu sebabnya di saluran NAPAS, di jaringan paru, atau di bagian lainnya. Kalau untuk saluran NAPAS, itu sering dialami oleh pasien asma, pasien PPOK, atau pasien tuberkulosis atau TBC yang sering mengeluhkan batuk-batuk disertai NAPAS TERASA BERAT. Kalau untuk parenkim paru atau jaringan paru, NAPAS TERASA BERAT itu sering berkaitan dengan penyakit tumor paru, penyakit infeksi paru, bisa pneumonia, atau tuberkulosis, atau yang disebabkan oleh virus lainnya, atau penyakit keganasan. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di paru yang sering menyebabkan orang mengeluhkan NAPAS TERASA BERAT. NAPAS TERASA BERAT Napas berat sering terjadi ketika Anda melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, karena tubuh membutuhkan oksigen lebih. Namun apa yang terjadi ketika napas rasa berat ketika tidak sedang berolahraga? Benarkan napas berat menjadi salah satu tanda adanya masalah serius. Keluhan napas berat sering berkaitan dengan organ paru. Seringkali pasien asma, pasien PPOK, yang sumber penyakitnya itu ada di saluran napas, juga bisa merasakan keluhan napas yang berat, disertai bunyi-mengyi atau wheezing. Pada pasien yang ada kelainan di jaringan parunya, seperti pasien tuberkulosis, pasien infeksi paru pneumonia, pasien tumor paru atau kanker paru juga bisa merasakan gangguan napas berat, karena ada gangguan perkembangan paru pada saat menarik udara dan mengeluarkan napas. Dan pada kondisi di mana ronggal paru atau di pleuranya itu terkumpul cairan, udara atau gabungan cairan dan udara, itu juga akan mengganggu perkembangan paru saat bernapas, itu pun juga bisa menimbulkan keluhan napas yang berat. Jadi banyak sekali kelainan di organ paru yang akan dirasakan pasien dengan rasa napas berat, napas tidak nyaman, dada rasa tertekan, yang perlu kunjungan ke dokter lebih lanjut untuk diperiksa. Tidak hanya mengganggu aktivitas, napas yang berat juga menjadi salah satu tanda adanya gangguan kesehatan. Lantas siapa saja ya yang beresiko mengalami napas berat? Orang-orang yang mudah terkena keluhan napas berat, tentunya orang-orang yang sudah punya gangguan di paru atau sisi penapasannya. Pasien asma, pasien PPOK yang sudah punya gangguan di saluran napas juga akan sangat mudah mengalami keluhan napas berat apabila asma atau PPOK-nya mengalami kekambuhan atau eksaserbasi. Pasien yang mengalami infeksi paru, contohnya pasien pneumonia, pasien tuberkulosis, atau pasien yang mengalami kanker paru, itu juga kelompok yang mudah mengalami keluhan napas berat yang berulang. Nah, pada kelompok-kelompok ini apabila terasa keluhan napas beratnya makin bertambah, tidak bisa diatasi, harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Sudah jelaskan apa yang menyebabkan napas menjadi berat? Untuk menanganinya, Dr. Feni Fitriani punya tipsnya untuk Anda. Bagi Anda yang tiba-tiba merasakan keluhan napas berat, tips pertama, jangan panik. Tenangkan diri, atur napas, dan apabila keluhan napas beratnya mulai membaik, Anda bisa tenang. Tapi apabila masih dirasakan, sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena tadi kita tahu, keluhan napas berat ini sangat banyak penyebabnya. Bukan hanya di organ paru, tapi juga di organ yang lainnya. Perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dan mengatasi keluhan tersebut. Saya, Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis baru untuk hidup sehat plus.